bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya teman ya kembali lagi di channel youtube ku oke kali ini saya akan mereview salah satu produk terbaru dari merek terbaru juga kalau di indonesia ya brand dari Spanyol Artugo water dispenser galon bawah ya dengan tipe AD60 mungkin teman-teman awam kalau untuk mendengar merek-merek ini ya cuman kalau di Eropa merek ini udah bener-bener terkenal ya salah satunya udah menjadi sponsorship dari klub internasional salah di Spanyol ya siapa yang gak kenal Barcelona oke disini kita lihat tampilan depan untuk dispenser ini dan tampilan sampingnya kita lihat dengan bodi plat dengan warna hitam doff ya teman-teman ya jadi bukan mengkilap bukan gelir jadi dia untuk bodi samping dia menggunakan plat buat doff untuk lapisan catnya dia doff dan bagian atas dia berlubang jadi kayak untuk saluran keluar masuk apa keluar panas dari kompresor kerjanya nanti sama tabung manasnya ya jadi untuk sirkulasinya tampilan samping kanan kirinya sama dengan lubang kanan kiri sama juga untuk sirkulasi ya bodi platnya sama oke teman bisa lihat dulu untuk fisiknya secara kurang lebih kalau untuk fisik dispenser hampir sama ya cuma mungkin dari fiturnya aja nanti yang membedakan disini ada saklar merah sama hijau merah biasa untuk panas hijau untuk dingin sama dengan lapisan penutup juga panas sama dengan tipe mode AD600 power konsumsinya dia di tegangan 22050hz panas 190 dingin 100 dengan freon R134 keluaran panas 2,5 liter per jam dan air dingin 3,5 liter per jam jadi tidak usah khawatir dengan sistem pemanasan yang lebih cepat pendinginan lebih cepat dan daya tampung juga lebih banyak 3,5 liter untuk dingin itu udah cukup banyak teman ya mungkin barangkali keluarganya lebih ya bisa ini bagian kompresornya dengan lapisan evaporator yang hampir sama ya dengan merek yang sebelumnya ada cuma disini mungkin kompresornya ada fitur tersendiri yang lebih tangguh atau yang lebih apa ya oke bagian bawah kompresor untuk tempat dudukan galonnya dari belakang ini tampilan dari belakang ya jadi kalau teman bisa lihat dulu bagian belakang ada sampai rata bawah ini bodi samping dari bawah kita lihat semua plat ya jadi dengan cat doff jadi bukan clear jadi untuk apa hitamnya hitam doff ya ini saluran pembuangan teman ya jadi untuk pertama kali misalnya teman-teman habis beli ini ya nyala apa masukkan airnya dulu aja untuk nyoba ya nggak tahu seberapa nyalakan pompa colokin aja nyalakan biar ngisi tabung habis itu teman buang untuk ininya airnya ya setelah dirasa udah bersih teman masukkan galon baru baru dicolokin lagi dan untuk peringatan awal habis dari pengiriman tolong jangan langsung dipakai sebisa mungkin didiamkan dulu aja ya biar kompresor tenang baru dicolokin lalu di itu tadi dicuci tadi untuk ininya ini untuk sirkulasi kompresor bagian atas ya kisi-kisinya dia untuk keluar udara panasnya dan untuk tampilan krannya sendiri disini kita lihat dia masih menggunakan dengan sistem konvensional teman-teman ya kalau kita lihat dari sistem krannya dia konvensional cuma untuk pemanas yang kran panas dia ada sistem set didorong terpisah dari kran jadi nggak langsung nempel di kran jadi dorong dulu baru kran didorong atau pakai gelas didorong baru safety-nya ditekan bisa nanti ya itu logo Artugo tampilan bagian depan ada warna putih dengan kombinasi warna silver apa stainless ya jadi kayak metallic gitu ya jadi putih mengkilap untuk lapisan putihnya depan ini dengan indikator 3 lampu panas power sama dingin power ini nanti kalau kita colok dia langsung on oke ini untuk bagian bawah ada merah itu untuk safety kabel power teman-teman bisa perhatikan juga jadi jangan sampai nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ini sudah ada di video masih ditanyakan oke lebih jelas langsung tonton video full ya disini dengan desain art safe jadi hemat penggunaan listrik ya jadi teman-teman bisa lihat dengan panas 190 dingin 100 big flow jadi untuk air pendingin dia lebih menghasilkan lebih banyak dengan kapasitas 3, liter per jam art desain dengan sistem tracking cukup scan kodenya aja di ww situs art2go nya teman-teman gak usah khawatir nih ya jadi kalau kehilangan kartu garansi atau apa bisa langsung dilacak nanti ya service 7 hari balik teman bisa diganti unit ya dengan sistem pelampung untuk pembuangan bagian bawahnya keren dari ada kalau misalnya penuh apa pelampungnya naik nanti untuk bahan dari pintu bawah penutup galon plastik ya teman-teman ya cuma depan dia mungkin bahannya hitam dan di belakang dia tertutup dengan plastik putih ya jadi tetap yang depan kombinasi doff jadi hitamnya hitam doff bukan hitam clear ya untuk penutup pintunya yang dalam dia plastik biasa putih ini standart ya jadi kalau enggak ini bersama lah ya dan untuk pipa yang sudah masuk ke galon dia sudah menggunakan tipe pipa set saibib pipa jadi tipe set ya jadi enggak usah khawatir galon bisa habis sampai habis nanti airnya ya ada yang plastik ada yang ini jadi kalau kelebihannya plastik sama stainless ini harus mestinya yang untuk stainless lebih food grid ya jadi lebih bebas kalau untuk plastik biasanya nanti lumutnya lebih dominan cepat tumbuh apa cepat banyak gitu loh kalau kita enggak ngecek di dalamnya plastiknya itu memang kalau pembersihnya gampang cuman ya itu tadi riskkan untuk cepat itu dengan tipe set ini lebih enak ini untuk saklar bagian pintu untuk pompa jadi kalau saklarnya ini enggak kenutup jadi nanti pompanya enggak jalan jadi udah akan untuk menutup pintu itu rapet ya jadi biar enggak listriknya enggak naik turun ya oke teman untuk tampilannya seperti ini jadi barangkali alternatif untuk merek dispenser yang baru di R2go untuk bersaing lagi di Indonesia ya jadi salah satunya disini R2go water dispenser merek baru jadi silahkan langsung cat aja tanya-tanya ya oke review singkat saya untuk R2go dispenser AD60 mungkin ada pertanyaan lebih lanjut silahkan di kolom komentar dan jangan lupa untuk selalu subscribe ya like, komen, dan loncengnya jangan lupa di bunyikan oke ketemu lagi di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ciao selamat menikmati selamat menikmati